Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlang Nah, selamat teman-teman aku semua Dari sahabat-sahabat mereka, siapapun kalian yang menonton video ini Saya harap hal kalian sehat dan baik-baik selanjutnya Dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton Dan mengklik video aku dan menempat aku sampai sejak ini guys Nah, jadi sudah sekitar 4 hari lamanya aku gak buat video Karena aku betul-betul sibuk banget dalam pekerjaan aku Karena pekerjaan itu adalah salah satu tanggung jawab juga Dan untuk membantu keluarga di rumah guys Nah, jadi kemarin aku mendapatkan salah satu informasi Yaitu di negara Malaysia Ya, hitungan jam juga sih ya Kemarin aku mendapatkan salah satu informasi Yaitu Kalau tidak silap-silap di negara Malaysia ini Akan mengadakan lockdown secara nasional guys Yaitu adalah lockdown secara keseluruhan Nah, jadi seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian Nah, jadi ini adalah salah satu situasi terkini COVID-19 di negara Malaysia 31 May 2021 guys Nah, jadi ini adalah salah satu status terkini COVID-19 di negara Malaysia Jumlah kes keseluruhan 572,357 guys Nah, jadi disini adalah salah satu kes baharu 6,824 Dan kes sembuh baharu yaitu 5,251 Dan jumlah kes aktif yaitu sekitar 79,523 Wow, ini amat cukup begitu banyak ya Dan kes kematian baharu yaitu sekitar 0,49% Yaitu sekitar 67 orang guys So, jadi di negara Malaysia saat ini sedang tidak baik-baik saja So, jadi buat teman-teman aku semuanya Saudara jiran aku yang ada di negara Malaysia Jom, mari sama-sama kita jaga kesehatan Dan ini adalah salah satu penyakit yang amat kita takuti Karena ini adalah salah satu penyakit yang tidak kasat mata Tapi bisa menyerang keseluruhan gitu ya Menyerang manusia gitu Dan buat teman-teman semuanya Harap mendengarkan protokol kesehatan Untuk memakai masker Dan menjaga jarak satu sama lain Terhadap orang lain yang terlebih-lebihnya tidak kita kenal gitu ya Dan semoga negara Malaysia mampu mengatasi ini semua Dan Indonesia Malaysia semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Nah geng, jadi di video kali ini kita lanjut ke salah satu video Ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Tentunya adalah salah satu follower Instagram aku Yaitu dari video dari Abang FS Channel Nah, jadi buat Abang FS Channel Harap sih izin-izinan untuk kita react videonya Dan ini di-upload sekitar 10 Mei 2021 Dan video-nya itu sudah mencapai 1 juta view Wow, luar biasa banget Dan yang berjudul Abang tak payahlah Aisyah tak mampulah adik 17 tahun lepas SPM 2020 Nah, jadi seperti biasa Sebelum kita react videonya Jadi bagi kalian yang baru sikap channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe lebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersemangat lagi Jum seperti biasa 3, 2, 1, let's go Boom Assalamualaikum Minya adik abang pun udah belanja Semoga berrazi Namai layan Assalamualaikum Ada orang baik Tolong Aisyah Bukh dia wala-wala ujah Dimana kita ya Abang datang sini sebenarnya ada hajat sikit Hajat? Ha Memang nak boleh kerepek Mak yang buat? Yang ni je Mana ni mak buat? Yang lain tu semua Mak Aisyah ambil kat kedai Harga sama? Sama Ni semua 3 ringgit? Haa 3, 10 ringgit Eh? 1, 4 ringgit Ni kerepek apa dik? Ubi masin Ubi masin? Haa Ubi masin Kenapa masin? Sebab dia masin Kerepek bawang Kerepek bawang? Apa ni? Ketang kari Ketang kari Haa ni keropak apa nama dia? Roda ayam Roda ayam? Oh Kelihatan yang ada Aisyahnya polos gitu ya Kenapa pula ada roda kereta? Tengok Macam sepak orang kereta Tak Yang ni Yang tu pun ke ikan ampelang yang dari Sabah Haa yang tu ramai minat Ubi pedas basah Ubi pedas basah? Ramai orang minat? Okey nanti abang nak beli Oh ni cil Pedas tak? Cil Tak pedas lah Budak-budak boleh makan Sedap kan? Haa Aisyah umur 17 Haa? Aisyah kau ambil sikit 17, 13 17 17 lah 17 Tinggalkan 13 dah tadi Ya Allah 7 atau kejut Ni berapa ringgit pula? Sama? Masalah Ini 5 ringgit Oh ni 5 ringgit Yang ni? Kuih raya tu Makcik Aisyah buat dulu Ni kuih apa? Haa Snow element Yang tu suji Yang ni? Tak Yang kat Adalaja ada keju Oh ni keju Haa Clot night Clot night Clot night Haa Yang ni kau mesti tahu kan? Semperik Semperik Ni ni apa dia? Kembal loyang Haa? Kembang loyang Kembang loyang Oh ni packing balik lah ni? Haa Berkas sil ni? Haa Ada niat kan nak sambung Utas ni Atau apa? Lajar maksud Kena sambung belajar Tak boleh tak belajar Haa Susah macam mana pun Kena sambung belajar Tapi kalau sambung belajar ni Siapa nak tolong ni agak? Mak akan sambung Mak sambung lah So impian Aisyah nak sambung Dalam kos apa tu? Business moment lah Pastinya Sebab Aisyah dah biasa Ni ada macam ni Sehari adik boleh dapat jual Berapa ratus ni dik? Pernah habis tak semua? Itu pun kalau ada orang Banyak macam abang borong Semua lah Tahun lepas ada Bulan puasa Eh macam mana Atau abang nak borong Haa Macam mana nak tolong Haa Tak Tak Emang tanya Aisyah lagi Haa Tak ada kamera Kalau ikutkan hati Aisyah pun sebenarnya Tak nak kerja macam ni Orang buat darah Aisyah pun lagi Nak juga kerja Oh my god Aisyah pun dia miaga Satu hari tak lapu So Kelihatan dia Aisyahnya polos gitu Tak lagi Jadi ni pula Dia beri tuduhan pun Aisyah pun nak juga Kerja macam kawan-kawan Kerja kat Eh Adik Betul Betul Apa yang mak adik cakap tu Betul ni Sebab apa orang kerja Dia berharap pada Bos dia Untuk terima gaji Tapi adik berharap pada siapa Betul adik Macam ni Kita hilangkan sedih sekejap Okay Abang nak beli semua ni Boleh tak boleh Okay Senyum sikit Okay Buka mask sikit Abang nak tengok Adik senyum Okay Jadi diborong 25 Ya 51 bag 25 Ya 2 bag Okay Satu tong dah habis Okay Aisyah Gitu hari SPM dapat berapa Resort Rizal tak tua lagi lah Dupan hari Oh iya ke Aisyah Aisyah Kandidat 2020 Covid lah eh Ini kandidat Covid lah ni Ya Lagip berapa adik 5A 5A Apa 5A tu apa Yang paling penting Sarasar yang basic BNBI Sains Mask Lepas dengan peniadaan Pandai adik lipat Mesti selalu Tolong mak lipat baju Pak Mahan Lepas pinggan Lepas pinggan je Kita kira Ada berapa banyak bag Boleh Boleh Nanti Aisyah dah harap Boleh Kat bawah ni ada 3 4 Letak 4 5 6 7 14 17 18 19 Okay 19 berapa 19 dah ada 20 Okay Betul Kita bagi free Boleh Boleh Sorang satu Dibagi secara gratis Sama Aisyah Oh dah dapat Tak apa Terima kasih Semoga Semoga berrazi Selamat Selamat Air Raya Selamat Air Raya Okay Selamat Air Raya Tuk Raya Tuk Raya Perenok je dapat Dua Raya Ya lah sekarang Dah tak boleh nak beraya Kat rumah orang Nanti Aisyah Nanti Aisyah dah Nanti Aisyah nak jadi macam Abang Jadi macam abang tu macam mana Suka tolong orang Suka tolong Abang yang tengah duduk kat motor tu lah Boleh 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 Okay Selamat Assalamualaikum Ada orang baik Tolong Aisyah Ada orang dah bayar kan dah Rezeki Masa belah ramadhan Takpelah Rezeki Assalamualaikum Abang maaf saya ganggu Takpelah kereta ni Orang dah pergi Terima kasih lah Kerepek Kerepek untuk Raya-Raya Okay Assalamualaikum Nihah adik abang tu dah belanja Sejati-jati abang ramadhan Selamat Raya Adik Nak bagi free pun susah kan Apatah lagi adik yang meniaga Betul Betulah Tujuh lah Aisyah cakap kan Nama sekarang ni Tak semua orang kaya Dia macam akan tolong Hati dia nak tegerak Nak tolong orang Macam abang lah Abang tak kaya Mungkin abang tak kaya Tapi dengan cara abang tolong orang ni Abang limpahkan lagi Rezeki banyak dekat abang Raya-Raya Betul Mama kata selalu rendahkan diri Kita kaya pun Jangan cakap dengan orang Kita kaya Kita pun Kak Assalamualaikum Nihah adik abang tu dah belanja Semoga murah Zeki Ramai Raya Okay adik Tadi 475 Abang beli yang kerepek tu sahaja boleh Adik okay tak Yang lain Adik jual hari ni Boleh Boleh tak boleh Senyum tak senyum ni Abang tak nampak ni adik senyum Tadi adik lah sedih-sedih dengan abang Okay Boleh So tadi 475 Abang genafkan 480 lah Kat sini ada 500 kat adik Jadi abang kata 480 tu Yang lain tu Hadiah kat adik Boleh Adik ambil cepat Terima kasih abang Semoga berada Amin Okay sumbangan ni Hadiah ni Daripada Yayasan Makfirah Ada lagi 500 tu adik Ayah lah banyak-banyak sangat Asyik tak mahu menjelah Habis hari nak tun Banyak sangat Betul-betul Adik ambil Adik ambil lah Mana tahu adik nak Abang bagilah Dika orang lagi Membunyukan Insya iya Kini adik juga Kalau adik rasa adik tak boleh terima 500 ni Abang bagi 300 Boleh Ambil Adik ambil Adik ambil lah Tanda sapat abang Abang sapat adik ni Ambil 300 eh Daripada penonton abang Adik jangan nangis-nangis Abang nangis Malu ni Nanti Abang ni nangis nanti Tapi Aisyah berjaga Aisyah ada lagi Ni banyak sangat Abang bagi Tak apa Hadiah Anggapnya ni Duit raya abang Bagi adik Nika dia nak telefon mak Nanti telefon mak dulu Nak jumpa mak dia Haa Boleh ke Boleh je Adik telefon lah Mak dulu Assalamualaikum Saya Wan Sas coincide Tengah Assalamualaikum Saya Wan Ni Pak So hari ni Kak Mi Promosi belikan Makanan akak lah kat sini, dengan adik Aisyah tadi tu. Kak Mi pun sebenarnya nak beransur dah kat. Misau dia soang-soang mula nanti kan. Itu yang... Sebab nak buka saya akan datang sini lah buat makanan. Habis tu buka kat sini lah nanti. Ya, terpaksa sama kat tepi tu. Tu kat tepi... Kat tepi tu matikan kat tepi, kedai tutup ni. Haa, ni ni, kedai ujung kali ni lah. Kita beransur dulu kan. Haa, terima kasih banyak. Doakan anak akak, anak akak ni, sekali, keluarga. Dilimpahkan rezeki dalam melindungan Allah. Dalam rahmat Allah eh. Selamat air raya kat. Selamat air raya. Okay, bye. Apa tutup? Yes. Oke guys, jadi video sudah selesai dan ya menurut aku video sangat menginspirasi banget dan banyak pelajaran yang aku ambil dan yang aku kutip di dalam video ini. Yang mana kebanyakan ya yang sudah selesai tamatan sekolah SPM. Kalau di Indonesia itu adalah SMP atau MTS ya, di atasan SD, di bawahan SMA gitu. Banyak sekali, eh gimana ya, jarang sekali kita temui bahwasannya orang-orang yang tamatan SPM atau masih yang berumuran 17 tahun yang membantu keluarga di rumah guys. Dan terlebih-lebihnya itu menjual sesuatu yang dijual itu sampai ke pinggir jalan, sampai ke mall gitu ya. Sangat jarang sekali kita temui bahwasannya yang masih tamatan SPM atau yang masih umur 17 tahun gitu kan, yang membantu keluarganya di rumah guys. Karena kebanyakan yang masih umur 17 tahun itu yang masih pemikiran hanya bermain-main, hanya kesenangan pribadi dan menghabiskan masa-masa mudanya gitu. Dan lain dengan Adi Aisyah ini gitu ya, dari pola pikiran dia, dari pola pembicaraan dia, yang mana berjualan di pinggiran jalan dan juga di pinggir-pinggiran mall gitu ya, secara publik, secara terbuka gitu. Dan ya kita bisa lihat bagaimana cara pola dia berpikir dan pola dia berbicara itu sangat berpendidikan banget sih menurut aku dan rendah hati gitu ya. Ini ada dua gendangnya yaitu pendidikan dari persekolahan dan juga didikan dari kedua orang tuanya guys. So, jadi buat teman-teman aku semuanya sampai disini video ini, lebih dan kurang soal, minta maaf. Jadi jika ada perkataan salahnya salah, mohon luruskan di dalam komentar. Saya Salan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.